Kita masuk pada halaman 78, kita akan mengerjakan tugas task ketiga ini, yaitu menulis sebuah laporan berita. Nah ini berikut ini adalah buku catatan dari seorang, dari sebuah buku catatan seorang jurnalis atau wartawan. Bacalah dengan seksama, kemudian ikuti instruksi-instruksi atau perintah-perintah di bawah ini. Apa isi jurnal, apa namanya, catatan dari jurnalis tersebut. Nah yang pertama adalah, bantuan internasional untuk Vietnam, Indonesia, dan Laos diumumkan pada hari Kamis. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih dari 17 juta dolar untuk membantu melawan virus flu burung. Yang ketiga, virus telah membunuh lebih dari 60 orang di Asia. Nomor empat, memicu ketakutan akan pandemi global. Nomor lima, delegasi manajemen tingkat atas dari Amerika, dan ofisial ini adalah pejabat kesehatan global mengunjungi Asia Tenggara. Nomor enam, mencari cara untuk mengendalikan penyebaran virus A5N1. Itu dia catatan dari seorang jurnalis atau wartawan. Nah ini dia petunjuknya. Tulislah sebuah laporan berita menggunakan catatan tersebut. Baca kembali, contoh sebelumnya, contoh dari laporan surat kabar, laporan berita. Yaitu di listening, tas pertama, itu ada kalian lihat di halaman 63. Ada di buku ini, sudah saya terjemahkan juga di halaman 63. Yang reading tas 1 ini di halaman 64, juga sudah selesai saya terjemahkan halaman 64-nya. Dan juga ada tas 5, juga di halaman 67, juga sudah selesai saya terjemahkan. Silahkan kalian lihat di channel atau di playlist-nya. Kemudian ada di bagian communicating, yaitu tas pertama, itu di halaman 76, juga sudah selesai. Nah apa fungsinya? Untuk memberi kamu ide bagaimana membuat sebuah laporan berita. Ingat untuk memasukkan elemen-elemen berikut ini sewaktu menulis. Apa-apa saja elemen-elemennya, ini dia instruksinya. Yang pertama, tulislah headline atau judul yang menarik. Yang menarik itu tentu ada jelas apa yang akan merangkum seluruh isi berita. Yang kedua, tulislah kesimpulan dari kejadian-kejadian pada paragraf utama. Apa-apa saja isinya, yaitu who, siapa, di mana, apa, dan kenapa. Itu elemen-elemen yang harus ada. Kamu sampaikan siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, apa yang terjadi, dan kenapa terjadi kejadian tersebut. Kemudian buatlah kutipan atau ambillah sebuah, buatlah sebuah direct speech, kalimat langsung, dari orang-orang yang terlibat. Yang nomor empat, yang perlu diperhatikan adalah menggunakan kata kerja dalam bentuk pas atau kata bentuk masa lampau. Nomor lima, perhatikan juga terhadap spelling. Pengucapan, misalnya, Sumeri, Samari ini, M-nya harus dua, tidak boleh tinggal M-nya satu. Atau seperti event ini, harus punya S, jangan tertinggal-tinggal tulisan-tulisannya. Yang berikut ini adalah tanda baca, tanda bacanya, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan segala macam. Capitalization ini adalah huruf besar, huruf kecil, harus diperhatikan, dan bagaimana formatnya, format dari berita tersebut. Nah, itu yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang kita coba kerjakan, menulis berita dari catatan berikut ini. Nah, ini dia. Saya sudah persiapkan sebuah teks kosong ya, semacam buku kosong. Yang pertama, kita membuat judulnya dulu. Nah, kita judul tentu mengacu dari, merangkum seluruh isi dari berita yang akan kita buat. Jadi, bisa kita buat international donors, ya, for south, south, ya, south, tunggu, east Asia, ya, to fight, ya, beard flu virus. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, jadi, bantuan internasional bagi Asia Tenggara untuk melawan virus flu burung. Nah, lanjut. Adalah beritanya. Nah, ini, lanjut. On Thursday, ya, there is an, tunggu, ingat, pasten ya, was an announcement about international donors were given to Vietnam, Indonesia. And, Laos, 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 nah. Nah, ini, lanjut. More than The amount Of The amount of The amount of Where was, ya, bukan, was More than $17, ya, $17, ya, $17, ya, $17, ya, $17, ya, $17, ya, itu dia, to help fight the beard flu virus. Nah, kemudian, The virus having killed, sudah membunuh, ya. It was reported that the virus had killed, ya, telah membunuh 60 more, ya, lebih killed, ya, killed more than 60 people, ya, in Asia. Nah, nah, lanjut. Paragraf kedua, kita harus membuat sebuah, ini dia, direct speech. Nah, ini, direct speech-nya, ini, cocok, ini, ya. Nah, direct speech-nya, kita buat direct speech. This, this triggered Fears of a global pandemic. Nah, itu dia, cocoknya di sana. Nah, set a top level delegation of US and global health officials when they touring South East Asia. Nah, lanjut. They are, nah, ini dia, kan, mereka mencari, eh, bukan they are, they were, ya, pastan, ingat, pastan, ya. They were searching for ways to curb the spread of the H5N1 virus. Nah, selesai. Itu dia, jawaban kita untuk tugas kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman dan diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.